Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bagaimana guys kabarnya guys mudah-mudahan selalu sehat ya guys ya selalu sehat-sehat walafiat sehat jaspedi dan rohani juga sehat akal pikiran ya guys ya dan tidak lupa juga sehat isi dompet tentu saja ya guys ya sebab barang close isi dompet tidak sehat juga bisa menimbulkan stres jelas ya guys ya Hai Oke Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya guys ya kali ini adalah eh pakai masih Indonesia ya guys ya sebab bahasa Sunda mah katanya ada subscriber adalah katanya kalau bahasa Sunda itu sebaiknya bahasa Indonesia aja ya guys ya jadi adalah saat sekarang coba pakai bahasa Indonesia ya guys ya Oke gini guys ya sekedar ini informasi ya guys ya for your information ya guys ya ini tak besok set pada tanggal 7 November ya guys ya 2021 nanti akan ada ini guys ya motor GP Portugal ya guys ya ada seri al-grep mungkin ini di sirkuit ini adalah sirkuit mungkin season sekarang ini dua kali ya guys ya di awal musim sirkuit al-grep ini pernah ini ya guys ya pernah mengadakan balapan di sana ya guys ya kalau gak salah siapa sih juaranya disana ya guys ya kalau gak salah si miguel olivera eh bukan ya guys ya ini pokoknya pernah ya guys ya eh sejauh ini di season 2021 ini udah pernah ada tujuh kalau gak salah ya guys ya tujuh pembalap yang berhasil juara di kelas motor GP ini ya guys ya yang sebagian besar di menangkan oleh tentu saja juara dunia si Fabio Quartararo ya guys ya udah lima kelima lapan si Super Quartararo itu juara ya guys ya yang paling banyak kedua tentu saja si Marques ya guys ya semaknya walaupun baru cedera tapi kemarin katanya dia cedera lagi ya guys ya aduh gara-gara latihan motocross ya guys ya jadi lebih baik latihan motocross itu jangan ya guys ya ternyata motocross itu lebih berbahaya daripada MotoGP kayaknya guys ya karena sudah banyak kejadian itu pembalap motocross GP yang iseng-iseng latihan motocross eh ternyata malah cedera ya guys ya contohnya dulu pernah Valentino Rossi juga kayak gitu ya guys ya terus eh perasaan sebelum eh sebelumnya juga pernah juga siapa dokizioso kalau gesela ya guys ya Hai juga latihan gara-gara itu latihan motocross ya guys ya jadi aduh kayaknya motocross itu janganlah ya guys ya berpembalap MotoGP katanya Marques itu sempat sampai gegar otak ya guys ya gara-gara latihan motor GP kemarin jadi di balapan di GP Agrib Portugal ini yang besok ya guys ya tidak ini ya guys ya tidak bisa ikut guys Aduh sayang sekali ya guys ya tapi tidak apa-apalah karena juara bertahannya juga Hai juara bertahan juara dunianya juga sudah ini ini sudah pasti si Quartararo walaupun si Quartaroro ikut balapan juga ya guys ya tapi ternyata pada prepack practice ya kemarin melihat kayaknya Quartararo enggak ini ya guys ya enggak mengundurkan ininya guys ya enggak mengundurkan performanya malah dia dapet fastest lap ya guys ya tapi adalah ngejagoin ini guys ya pembalap Ducati ini siapa sih Johan Jarko ya guys ya karena si Jarko kasihan belum pernah juara ya guys ya jadi diantara pembalap top-top 4 itu yang belum pernah juara itu si Johan Mir sama si Jarko ya guys ya jadi memang mereka konsisten di pepan atas ya guys ya tapi ini ini ya guys ya belum pernah juara ya guys ya jadi kalah sama si Banyaya aja saya sama Quartararo Hai Oke guys yang paling banyak ketiga itu setelah market sama Squartararo itu ada si Banyaya ya tentu saja ya udah pernah dua kali juara dan juga Miller ya guys ya sama-sama dari Ducati ya guys ya jadi yang yang satu Yamaha yang dua musim market itu Honda yang 32 Ducati Ducati dapat tempat ya guys ya terus setelah si Miller sama banyak ya yang ke seberapa sih keempat ya guys ya kelima itu si Brad Binder sama Miguel Epic Olipera ya guys ya dari KTM dan sisanya satu lagi finales aja yang pernah juara itu ada tujuh orangnya guys pokoknya setelah saya yaitu Quartararo Banyaya Miller Marquez Binder finales sama Olivera ya guys ya dan diantara itu ada pembalap top lainnya yang belum pernah juara kayak John Mir Carko dan Alex Espargaro belum pernah ya guys ya belum pernah juara walaupun mereka pernah podium ya guys ya Jadi ini kalau adalah sih di ini apa di GP apa GP Portugal ini lebih ngejagoin ini ya guys ya si Jarko ya guys ya walaupun rada pesimis sebetulnya guys ya tapi kalau ngelihat dari performasi Banyaya ya guys ya sama si Miller itu bisa kecepatannya lumayan lah ya guys ya kayaknya bisa cepat di sini ya guys ya di sirkuit ini ya guys ya tapi kalau melihat si Quartararo yang ya mungkin noting tulus dan performanya jadi bagus jadi rada pesimis ya guys ya soalnya Quartararo gimana ya perasaan mendominasi banget ya guys ya Oke guys ya makanya adalah ini bikin video ini ya guys ya coba mainin pakai si Zarko ini adalah main dari belakang ya guys ya coba menyalip kedepan gitu ya guys ya sampai posisi juara pertama itu butuh berapa lab ya kalau kalau gak salah tadi adalah itu bisalah 10 lep ya guys ya dari belakang kalau tiket kesulitnya paling gampang ya guys ya karena menurut adalah ini sirkuit ini apa Portugal ini lumayan ngasilin juga ya guys ya sulit banget perasaan disininya yaknya lip ya kasih atau mungkin gp21 ini emang sulit ya guys yang sama untuk nyalip-nyalip motor musuhnya ya guys ya Hai salah satu yang paling sulit itu karena gimana ya guys di MotoGP ini Hai nya gimana ya menurut adalah bego ya guys ya bukan bego gimana ya asak kurang realistis perasaan gitu ya guys ya jadi nih kayak ini terlalu terlalu dekat gini guys ya kalau di balapan asli kayaknya segala mungkin ya perasaan nggak mungkin terlalu sering terlalu dekat gini ya guys ya antar pembalap kecuali kalau start ya guys ya Hai listata tapi di kalau dimotor GP game ini kita sering melihat pembalap ini ya guys ya seling berdekatan ini apalagi di tikungan ini kayaknya nggak mungkin ya guys ya ini Aduh kena sengok si Marcus itu ya agresif guys ya Hai Oke guys kita tonton saja ini ya guys ya Hai pertarungan si Zarko ini guys Hai apakah berhasil Hai berapa lab diperlukan sayangnya di motor GP21 ini agak sih ini ya guys ya gimana ya ada kekurangannya ya kalau kita nonton replay gitu ya guys ya nonton replaynya kita nggak bisa nonton dari ini ya guys ya dari awal ya dari awal start ya kalau dari perasaan dulu waktu jaman motor GP18 ya kalau nggak salah ya dari mulai walau dulu waktu masih motor GP18 kebelakang itu kita masih bisa ya nonton replay itu dari awal mula start ya guys ya Hai tapi mungkin kekurangannya kalau gitu kalau seperti itu mungkin akan membebani memori ya guys ya udah membebani PC resourcesnya ya guys ya karena waktu kalau adalah bandingin sama motor GP yang 2019 2020 sama 2001 ini yang 2018 itu walaupun bisa apa bisa nonton dari pertama kita start ya guys ya eh jadi kita itu agak ngelak ya pas mainnya agak ngelak ngelak gitu ya guys ya jadi frame ratenya kurang semut ya guys ya kurang mulus lah jadi mungkin mempengaruhi ya guys ya mempengaruhi ini apa performa komputer atau pi atau konsol di PS mungkin kali guys ya Kak produk belum pernah sih mainin yang versi PS nya ya guys ya atau versi Xbox nya itu belum pernah tapi kalau di PC ini terlalu di PC ini kerasa ya kerasa banget cuma kayaknya kalau PC kita kuat harusnya gitu ya Hai harusnya kita bisa setting ya di pengaturan di option itu harusnya guys ya guys ya jadi kayaknya gimana gitu kalau nggak bisa nonton dari apa dari awal ini ya kecuali kita kalau mainnya cuma berapa putaran gitu ya guys ya mungkin enggak masalah ya guys ya Oke segitu aja mungkin adalah undur diri dulu ya guys ya Terima kasih sudah nonton jangan lupa subscribe ya guys ya kalau yang mengikuti di Facebook fanpage ya tolong dibantu ininya ya guys ya dibantu di like sama di itu ya guys ya apa namanya Hai di follow ya guys ya dan di like Hai segitu aja mungkin ya guys ya hatunuhun Terima kasih adalah doakan yang nonton video ini banyak duit lah ya guys ya banyak rezekinya ya guys ya dan dibarokahkan dari rezeki dan kesehatannya ya guys ya hatunuhun Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke nanti kita setel dulu ya guys ya dari awal balapan kita reset dulu ya guys ya tapi ini cuma berapa lab ya guys ya enggak dari awal banget sih ya guys ya Oke kita mulai lagi ya guys ya Selamat menikmati hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati